Halo, nama saya Aditya Putri Istianegari sebagai Ketua Tim dan Partner saya, Tristanta Traya Nayawita, dan kami dari SMA Semesta Semarang. Pada hari ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang produk hasil penelitian kami yang bernama Sancetrus, Sand of Sancifera and Citrus. Kalian tahu nggak sih, kalau asap rokok itu mengandung banyak sekali jajan beracun dan karsinogenik? Asap rokok ini sangat berbahaya khususnya bagi para prokok pasif, walaupun para prokok pasif ini tidak merokok secara langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membutuhkan media yang dapat membantu prokok pasif dalam menyerangi dampak negatif dari asap rokok. Oleh karena itu, kami memanfaatkan kulit jeruk nipis dan tanaman lidah mertua atau Sancifera trivasiata yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Selain itu, kulit jeruk nipis biasanya dibuang saja setelah diambil isinya. Limbah kulit jeruk nipis termasuk dalam sampah organik, dan sampah organik dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar apabila tidak dimanfaatkan. Padahal, dalam kulit jeruk nipis, terdapat kandungan flavonoid yang merupakan antioksiden yang dapat menyerap radikal bebas yang ada dalam asap rokok, dan juga memiliki minyak esensial yang dapat digunakan sebagai pengharum alami. Tanaman Sancifera atau lidah mertua memiliki kandungan senyawa aktif pregnant glycoside yang dapat mengurai zat beracun dalam asap rokok. Tujuan dari penelitian kami adalah menemukan dosis yang paling sempurna dari ekstrak kulit jeruk nipis dan ekstrak Sancifera yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh prokol pasif. Berikut adalah video pembuatan Sancetros. Check it out! Pertama, cuci, lalu keringkan daun Sancifera, dan potong menjadi bagian lebih kecil. Keringkan di oven dengan temperatur 40-50 derajat Celcius hingga kering. Yang kedua, Sancifera yang sudah dikeringkan, di blender hingga halus. Disaring menggunakan 100 mesh, lalu dimaserasi menggunakan 96% alkohol selama 3x24 jam. Proses maserasi diulang hingga filter jernih didapatkan. Ketiga, filtrat tersebut disaring dan di oven dengan temperatur 40-50 derajat Celcius sampai kering. Keempat, filtrat yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender. Dan terakhir, kubuk yang sudah jadi dimasukkan ke dalam disposable tea bag. Pertama, potong kulit jeruk nipis menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, keringkan potongan kulit jeruk nipis selama 2 hari. Lalu, potongan kulit jeruk nipis kita tumbuk. Dan setelah ditumbuk, potongan kulit jeruk nipis diayak untuk mendapatkan bagian yang paling halus. Masukkan disposable tea bag yang sudah diisi dengan serbuk sansifera dan kulit jeruk nipis ke dalam kantong karunggoni. Lalu, masukkan kantong karunggoni ke dalam kemasan produk sencetrus. Hasil uji efektivitas in vitro sencetrus menunjukkan bahwa hasil terbaik adalah K1 dengan dosis 60 mg ekstrak sansifera dan 15 mg ekstrak kulit jeruk nipis. Hasil uji efektivitas in vivo sencetrus menunjukkan bahwa hasil terbaik adalah K4 dengan dosis 120 mg ekstrak sansifera dan 15 mg ekstrak kulit jeruk nipis. Jadi, kesimpulannya adalah dosis paling efektif dari sencetrus adalah 120 mg ekstrak sansifera dan 15 mg ekstrak kulit jeruk nipis. Sekian presentasi dari kami. So, be part of the solution, not part of the pollution. Thank you!